Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, my name is Raita Syagifara with student ID number 2002-101 I am from LH Jehoffat Education Major, Faculty of Education, Padang State University Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada matahukulah perencanaan pembelajaran anak usia dini Dengan dosen pengampu, ibu dokter Neni Mahyudin, MPD Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai materi pertemuan ke-7 Yaitu, cara merancang kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini Happy watching! Lembar kerja anak adalah sarana yang mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam peningkatan kebutuhan anak Yang sesuai dengan aspek perkembangannya Yang pertama adalah lembar kerja anak untuk perkembangan moral anak Dalam membuat lembar kerja anak untuk perkembangan moral anak, hal yang harus dilakukan antara lain Yang pertama, menganalisis kebutuhan siswa dengan melakukan observasi langsung Yang kedua, memilih bahan ajar yang menarik sesuai dalam pembelajaran nilai agama, moral, sosial emosional, dan kemandirian Yang ketiga, merumuskan materi pembelajaran dengan menentukan isi materi pembelajaran Materi yang ditentukan berpedoman pada kurikulum TK dengan menyesuaikan pada tingkat pencapaian perkembangan anak Contohnya, yaitu menemukan sikap dan karakter anak usia dini Yang keempat, desain produk media dengan materi yang sudah ditentukan Maksudnya, kita mendesain media sesuai materi yang sudah ditentukan Misalnya itu dengan, misalnya kita mempunyai materi tentang buah-buahan Nah, medianya juga harus mengenai buah-buahan Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah tahap validasi media Dan yang keenam, tahap uji coba media dengan melakukan pengamatan melalui observasi aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran Yang kedua, lembar kerja anak untuk perkembangan kognitif anak Dalam membuat lembar kerja, perkembangan kognitif anak hal yang harus dilakukan antara lain Yang pertama, merancang bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak Misalnya, pembelajaran saintifik yang memungkinkan anak untuk mengamati objek, berpikir kritis, serta dapat melakukan eksperimen Yang kedua, selain itu dalam LKA, perkembangan kognitif anak juga dapat dimasukkan materi mengenai geometri yang berbasis saintifik untuk anak usia dini Ruang lingkup pembelajaran Ruang lingkup kurikulum TK tahun 2003 nomor 7 meliputi aspek perkembangan yaitu Pertama adalah moral, yang kedua sosial, emosional, dan kemandirian Yang ketiga, kemampuan berbahasa Yang keempat, kognitif Yang kelima, fisik motorik Dan yang keenam adalah seni Tujuannya adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacunya untuk belajar, mengenal, bermacam-macam ilmu pengetahuan Melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni, dan kemandirian Rancangan pembelajaran anak usia dini Menurut Trianto, tahun 2011 nomor 78 ada 7 prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran Yaitu yang pertama relevansi, maksudnya adalah relevan dengan kebutuhan dan perkembangan anak secara individu Yang kedua adaptasi, maksudnya adalah memperhatikan dan mengadaptasi perubahan psikologi, IPTEC, dan seni Yang ketiga ada kontinuitas, maksudnya adalah disusun secara berkelanjutan antara satu tahap perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya Yang keempat, fleksibilitas Maksudnya yaitu dikembangkan fleksibel sesuai dengan keunikan dan kebutuhan anak serta kondisi lembaga Yang kelima ada kepraktisan dan akseptabilitas, maksudnya memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pendidikan anak usia dini Yang keenam ada kelayakan, maksudnya menunjukkan kelayakan dan keberpihakan pada anak usia dini Yang ketujuh akuntabilitas, maksudnya yaitu dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat Komponen perencanaan pembelajaran anak usia dini Yang pertama itu ada program tahunan Program tahunan merupakan rencana pembelajaran untuk satu tahun ajaran yang terdiri dari semester 1 dan semester 2 Dalam perencanaan tahunan, terdiri dari indikator perkembangan anak dalam satu tahun ajaran dan tema yang dikembangkan untuk satu tahun ajaran Yang kedua ada program semester Program semester yaitu perencanaan pembelajaran untuk satu semester yang terdiri dari indikator perkembangan untuk satu semester yang penggunaannya telah ditentukan setiap minggunya Serta telah dikaitkan dengan tema pada semester tersebut Ada pun langkah-langkah pembuatannya adalah Yang pertama, mempelajari dokumen standar kaut yakni Permen 58 tahun 2009 Yang kedua adalah menjabarkan indikator Yang ketiga, mengembangkan tema dan subtema Tema digunakan dalam pembelajaran anak usia dini untuk membangun pengetahuan pada anak dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan Dalam mengembangkan tema, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana membangun pengetahuan serta sistematik dan holistik Yang keempat, rencana kegiatan mingguan atau RKM Yaitu penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu minggu Sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema Rencana kegiatan mingguan dapat berbentuk tabel atau jaring laba-laba Langkah pembuatan RKM untuk guru kelas yang juga sebagai guru sentra adalah Yang pertama, menjabarkan indikator-indikator yang telah dipilih menjadi kegiatan untuk satu minggu Kegiatan yang dibuat sesuai dengan tema tersebut Nah, yang kedua, mengelompokkan kegiatan tersebut sesuai hari dan tahap-tahapan pembelajaran Yang kelima, rencana kegiatan harian atau RKH Rencana kegiatan harian merupakan penjabaran dari rencana kegiatan mingguan Di mana di dalamnya terdapat kelompok usia, hari dan tanggal, tema dan subtema Indikator yang dikembangkan pada hari tersebut Kegiatan untuk mencapai indikator dan alat atau media yang digunakan Dan yang terakhir itu alat penilaian yang digunakan dalam rangka mengatur ketercapainya indikator tersebut Nah, cara membuat RKH yaitu Yang pertama, memasukkan indikator yang digunakan Yang kedua, memasukkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKM sesuai dengan tahapannya Yang ketiga, menuliskan alat atau media yang diperlukan dari kegiatan Yang keempat, menuliskan alat penilaian dari setiap kegiatannya Yang kelima, menuliskan kosa kata yang akan dikembangkan pada hari tersebut Dan yang terakhir adalah, menuliskan konsep yang akan dikembangkan pada hari tersebut Oke, thanks to Allah yang telah memberikan saya kesehatan Sehingga saya dapat menyelesaikan ujian tengah semester saya Dan terima kasih juga kepada orang tua saya Dan dosen pengampum atau kelah perencanaan pembelajaran Yaitu Ibu Neni Mahyudin MPD Dan teman-teman saya yang telah membantu saya dalam pembuatan video ini Oke, that's all of me I hope you enjoy And sorry for my mistake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye